Selamat siang, bahwa sahabat beliau Sekali ini kita mereview pesanan dari mas Nurul, eh mbak Nurul atau mas Nurul ya ini ya, ini ke daerah Tambu Zai Utara, Rokanulurio ya untuk monster CNC, memakai lara saja ya ini monster CNC, kita mencoba dulu untuk sahabat beliau, kita menggunakan track 2 ya ini saya menggunakan track 2 untuk menembak lubang, ini jarak tembak 25 meter untuk tes akurasi menembak lubang peluru ya untuk sahabat beliau oke, mantap kawan ya masuk kita tes ulang kembali ini saya menggunakan peluru Hercules oke, mantap kawan mantap kawan ya, beberapa kali shot lubang targetnya bos yes yes kawan oke baru grouping 1 kita corak lubang kembali masih lubang kembali masih groupingnya kurang jelas yang penting kita nembaknya lubang peluru ya nembak lubang lagi mantap sekali untuk power dan akurasi ya hanya grouping tipis 1 saja ini perkenaan jarak tembakan 25 meter dan hanya grouping tipis 1 disini masih dan ini tesnya menggunakan peluru Hercules, ini ngumpul ya hanya grouping 1 tembakan tadi itu di atasnya itu saja yang kita amati beberapa karisot ya dan hasilitasnya sangat bagus sekali masih ini perkenaan jarak tembakan 25 meter sudah kelihatan ya perkenaannya seperti ini hasilitasnya sangat mengerikan sekali di ACS namanya juga lubang peluru ini perkenaannya posisinya ke atas sedikit dari target saya ya, sudah kelihatan banget ini posisinya ini mbak lubang lubang kembali masih ya ini akurasi masih jarak tembakan ini banyak sekali disini daripada lainnya ya ini sangat jos gandos menurut saya ya menurut saya ini jos gandos banget karena ini saya menggunakan zoom besar ya kalau tidak menggunakan zoom ya kecil juga bos ini menggunakan zoomnya zoom 6 ya ini zoomnya zoom 6 bos ini satu target tapi kalau kita zoom besar itu di atasnya tipis ya bidikan saya dari tadi itu disini dan akurasi itu semuanya malah kesini ini mas bos ya akurasi sudah menghitam sendiri ini one shot one kill bidikan saya itu dari pertama itu disini dan sangat mantap ya ternyata jos gandos juga tidak ada yang loncat ya untuk sahabat bos tadi tak kira grouping itu malah hasilnya jos gandos tak kira tadi itu mau akurasi mau tidak bisa atau mau ngacak ya tapi ya tak tembak lagi tembak lagi malah lubang-lubang terus nah ini mas bos akurasinya kalau ngacak ya kelihatan bos akan berbeda-beda jatuhnya seperti ini ya kalau hanya 500 coin grouping disini itu banyak sekali untuk laras-laras dari HGS ya tapi saya jarang pakai atau tidak pernah pakai ya karena menembak lubang ya kita usahakan seperti ini ya one shot one kill ini tembakan pertama saya dan kita acuan disini dan hasil tasnya disini semua tipis banget ini hasil tas monster HGS monster production production HGS dengan laras one shot one kill hasil tasnya sangat jos gandos ini bidikan yang bawah dan akurasi ditipis sekali disini ini mas bos sudah menghitam sendiri ini menggunakan zoom besar ya kita selalu menggunakan zoom 6 ini mas bos ya zoom 6 yang kita pakai karena bidikan itu sangat kecil banget dan ini memakai laras one shot one kill HGS ya mas weh disini sudah memakai laras one shot one kill HGS dan untuk akurasi ya nembak lubang luru bos bukannya nembak target 500 koin ya kalau hanya target 500 koin gampang banget ya untuk jarak tembakan 25 meter dan ini untuk chambernya pulus ANC semua dari depan ini pengisiannya depan ya mas bos ya dan ini tabungnya tabung stainless od32 dan ini padnya dari hammer tutup setelan hammer terus dari pad dalam ini sudah menggunakan stainless sampai pendorong puluh juga stainless dan ini triggernya sudah ada safety nya dan ini tadi menggunakan puluh hercules ya saya langsung kita tandain memakai panduan yaitu puluh hercules kita test sangat bagus sekali untuk monster CNC dengan memakai laras ACS one shot one kill dan ini tarikannya tarikan set lever ya saya tadi menggunakan tarikan 2 ya ini 1 ini 2 saya menggunakan yang track 2 dan sangat just gandes banget untuk sahabat ini pesanan dari mas nurul atau mbak nurul dari kota rokan hulu rio tambu saya utara ini akurasi sangat mantap sekali meskipun harga berani murah tapi akurasi tidak murah dan harga berani banting akurasi bukan hanya di banting eh harga bukan di banting banting tapi akurasinya berani tanding masih ya ini mas bos untuk unit ACS one shot one kill untuk monster kelas CNC ya untuk sahabat dan ini terima kasih kepada mas nurul atau mbak nurul atas ordernya ini dengan teleskop Thompson ya untuk sahabat oke terima kasih maksimal pressure seperti biasa 3000 dan untuk angin yang kita gunakan kita sisakan untuk waktu kita gunakan untuk menembak yaitu kita sisakan yang disenapan itu 1500 PSI panometer ada di posisi dari bawah ya mas bosnya kalau lihat tekanan itu dari bawah oke terima kasih bosku salam satu laras salam buatan satu one kill dari channel ini teman-teman ya baru selesai dirakit tinggal pemasangan laras ya moser CNC OD32 di channel Rizji Spot kemarin habis sekarang kembali ready untuk sahabat Bediles ini tadi ya seharian baru pemasangan rakit-rakit unit ya ini belum dibersin ini ada bekas packingan tadi nama C ini moser CNC OD32 yang belum kebagian sahabat Bediles ini cukup lumayan banyak ya untuk sahabat Bediles ini untuk unitnya ini modelnya model sateliver ini memakai laras one shot one kill ya untuk sahabat Bediles tentunya dari kualitas akurasi dan barangnya tentunya kita tes dulu untuk daya tampung juga ya ini kita baru isi 2000 PSI nanti kita lanjutkan ke 3000 PSI seperti itu masih ini baru ready ya untuk sahabat Bediles atau baru kita rakit tadi sore ya sore-sore tadi saya rakit dan belum sempat untuk pemasangan laras ya masih ya jadi sahabat Bediles ini mas bis masih ya mas bos ini belum saya bersihin tadi bekas apa ada tempelan kayak busa ya karena ini dari CNC tadi baru saya buka bongkar terus saya rakit nah ini unit penampakan monster CNC di AJS masih ya yang kemarin sudah langsung habis wespoko ejos gandos langsung habis bos terus ini baru saya sempat sempat bongkar untuk kerjaan dari CNC baru saya rakit larasnya aja belum kepasang karena banyak sekali masih ternyata nah nah ini tadi tadi saya baru rakit sore-sore jam setengah 5 tadi hampir jam 5 jadi belum sempat bersihin bekas apa busa packingan chamber ya jadi ada kayak busanya nempel kalau sudah dibersihin ya jos gandos kempeling ya ini produk-produk full CNC untuk monster HGS 5C ini kita langsung besok kita siapkan untuk sahabat bediles untuk larasnya ya ini pengisian juga sudah menggunakan mini kupler semua ya ini dari sini mini kupler nya ini mini kupler nya untuk pengisian dari semua jenis pompa ini tinggal masukin saja untuk sahabat bediles nah untuk harga juga sangat murah sekali ya harga 2 juta ribu rupiah bos ya dapat unit monster CNC nah ini tracknya track 2 bisa 1 bisa 2 dan tarikannya ini tarikan side deliver seperti biasa di channel Aris Jaspot ada juga yang sudah ambil banyak ya kemarin ada yang ambil 3 seperti itu nah untuk sahabat bediles soal kurasi serahkan kepada AJS ya karena kita tidak hanya menjual unit atau menjual barang itu yang penting laku tak jual murah laku tak jual murah tetap laku tak jual murah laku yang penting jangan laku saja tapi akurasi kita perhatikan akurasinya akurasinya seperti apa one shot one kill apa tidak seperti itu atau lembak lubang itu bisa kena apa tidak nah disitu kita baru lihat untuk laras yang saya pasang nanti ini ini belum saya pasang laras semua jadi ini belum pasang laras sampai sana nah ini kita siapkan satu persatu kita pasang laras nah yang mau order langsung saja order nah ntar setelah kita pasang laras kita tes dulu untuk daya tampungnya tadi saya tambahin ke 3000 kalau tidak ada kebocoran baru kita mencoba untuk menembak seperti itu masih jadi tentunya sahabat briles untuk kebocoran itu kita tampung semua disini 3000 PSI disini tadi 2000 semua setelah besok kita ke 3000 PSI setelah 3000 PSI mana yang bocor itu pasti akan turun manometernya mas bos nah disitu kita benerin kembali enak banget bos seperti ini kalau anginnya turun jarumnya turun bos terus tampung angin 3000 mana yang turun ya ikulah yang bocor seperti itu bos jadi enak enak banget nah senapan kalau bocor itu tidak enak ditembakkan juga aku juga kalau anginnya tidak full tidak enak ada bocor tidak enak juga masak senapan bocor sudah ditest orangnya man belas nah paling enak yuk kondusif terus ini normal terus laras itu baru pengecekan jadi akurasinya itu bisa apa tidak nah disitu kita langsung uji coba semua untuk menembak lubang peluru nah kemarin langsung ludes ya ini kosong belondang kemarin itu disini semua banyak Moser ACS Alhamdulillah buat sahabat belas banyak sekali yang ambil Moser ACS ini yang Moverick ya Moverick masih ada 5 untuk Bulpupul Sar juga masih ada ya mas bos ya Bulpupul Sar ini masih ready itu terus sama penampakan baru ini tadi Oppo kayaknya tadi yang nah ini mas bos ya ini yang bocap custom ya ada yang ambil juga tapi sebelum saya review ini ada yang ambil langsung gravir juga ada tadi ini untuk bocap predator custom harga Rp43.000 ya Rp4.300.000 tapi ini non lipat ya mas bos ya ini yang non lipat warna tinggal biru hitam ya biru sama hitam untuk sahabat berjiris untuk bocap predator predator kemarin itu langsung habis ya di AJS terus predator yang D38 yang terbaru juga habis ya tinggal yang warna hitam silver hitam sama chamber merah itu ya merah hitam ini ya mas bos ya kalau untuk skip popor bisa pindah-pindah bos mau request popor apa-apa-apa kita tinggal pindah kita tinggal pasang-pasang popornya ada juga popornya kemarin itu dateng saya belum cek popornya apa kemarin kayak popor oh ini apa nah ini loh bos ini popornya kemarin dateng banyak sekali berapa ratus bukan yang ini bos oh yang mana kemarin itu ini terus oh disana kayaknya bos itu ada banyak sekali popor yang dateng kemarin bukan yang ini ada yang terbaru bos mantul mantap betul ini sama itu yang bawah ini popor ini bukan ini popornya ada yang terbaru lagi bos saya kemarin sudah ambil limpor itu banyak sekali tapi kok lupa taruhnya di mono oh ini apa ternyata ini teman-teman saya cari nongolnya disini wah gak taunya sampai sana saya ini yang terbaru ya nah ini ini modelnya sudah lama cuma saya baru ambil ya banyak sekali ini saya ambil tinggal kalau soal popor tinggal pesan ya atau tinggal minta seperti apa itu ada semua model-modelnya itu banyak sekali jadi di ajas itu lengkap ya ada yang model pacul kayak gini ada yang JTR terus ada yang pakai setelan pipi terus ada yang pacul pendek itu ya seperti di senapan ya tak tempelin ini namanya yang JTR nah ini ya ada yang pacul yang pendek itu ada yang panjang itu yang setelan pipi ada yang tadi yang bolong-bolong tadi nah mas bos ya ada yang bolong-bolong nah ini mas bos yang pokoknya mantap bos soal predator disini langsung habis langsung habis ya karena banyak sekali untuk penggemar pelanggan-pelanggan AJS itu memang memburu soal akurasi ya karena akurasi itu emang benar-benar harus kita perhatikan ya karena senapan meskipun sebagus apapun kalau akurasinya tidak jauh segala juga enggak enak juga ya meskipun harga ini murah sekali ya kalau akurasinya sama enggak bisa juga sama yang penting kita saling enak sama enak maksudnya dalam arti senapan tak keluarin pasti enak harganya juga mantap murah ya mantap betul ya mantul bosku ya ini beroja predator yang terbaru baru ready apa kemarin ya ini untuk sahabat Budilis terima kasih atas ordernya dan kunjungannya buat sahabat Budilis dari Sabang sampai Merokok ya yang selalu mengikuti channel Aris Jaya Spot dari dulu hingga sekarang AJS masih tetap berkarya buat sahabat Budilis dan menyalurkan hobi itu tidak setengah-setengah ya bukan hanya menjual unit bukan hanya perumum murah-murahan bukan banting-bantingan yang penting akurasinya berani tanding mantap oke salam satu laras salam wansat wangil dari channel Aris Jaya Spot selamat siang bahwa sahabat Budilis kali ini kita mereview pesanan dari mas Rahmat Sukri dari kota Banyuwangi Kalipuro pesanan itu Moser OD32 tabung stainless dan gravir ya kita menar tinggal gravir kita tes dulu untuk mencoba tes jarak tembak ini 25 meter membidik ke lubang peluru kita tes dulu akurasinya bersih oke mantap ya masuk kita mencoba menggunakan peluru Hercules oke tipis di samping ya ini kita menggunakan peluru Hercules untuk tes menembak lubang oke perkenaan di samping semua kita tes kembali masih kurasinya bagus tinggal di samping oke masuk lubang ya mas bos akurasi kelas Moser OD32 stand ini masih ya masih di area zona berbahaya nah ini ini bidikan saya dan ini akurasinya mas bos kita mati itu sudah masuk masuk lubang disitu bos mantap sekali mantul mantap ini akurasi perkenaan jarak tembak 25 meter one shot one kill ini bidikan saya dan ini akurasinya tinggal kalau zero itu tinggal turun sedikit bos turun sedikit terus ke samping sedikit seperti ini ini tes akurasi pesanan dari mas mas rahmat dari kota banyuwangi mantap sekali akurasi kayak gini katanya gak jos gendos kalau ngaca gak bisa masuk lubang ngaca ini kayak gini 3 peluru 4 peluru 5 peluru kayak gini tidak ada yang bisa masuk lubang sekalipun meskipun jarak tembak 25 meter yang dekat saja yang dekat saja tidak masuk apalagi jauh pasti malah tambah kopior orangnya ini nembak lubang bos bukannya nembak kaleng dan kita menggunakan jom besar kalau kita menggunakan jom kecil ini kayaknya sudah zero tapi kalau kita memakai jom besar ini kurang tipis sedikit ke bawah seperti itu ini akurasi pesanan dari mas rahmat sukri dari mas rahmat sukri akurasinya jos gandos banget pesanan yaitu monster OD32 di channel laris jaya spot dan akurasinya emang jos mantep sekali bos ini buat hunting mau buat ikut lomba yoh jos gandos mantep jos mantep kawan dan ada grabbeer nama nanti kita langsung grabbeer sesuai dengan pesanan dari mas rahmat sukri ini panjang laras 60 cm dengan larasnya baja simple one shot one kill dan ini tabungnya tabung stainless OD32 pengisian lewat depan dan manometer ada di posisi bawah trigger ada safety ini setelan power tadi saya menggunakan track 2 yang saya gunakan untuk tes akurasi masih di sini track 1 track 2 seperti ini masih tadi saya menggunakan track 2 dan hasil tesnya yoh jos gandos bos nembak e lubang bukannya nembak e target 500 coin atau dengan target yang lain seperti itu kita menggunakan peluru hercules yang kita tembak yang kita amati lubang masuk lubang atau dinamakan salome mantep bos satu lubang rame rame seperti ini kecil su juga bos bukannya besar masih besar dari saya daripada peluru yang saya tembak oke terima kasih mas rahmat sukili dari kota banyuwangi kalipuro terima kasih atas saudernya dan kunjungannya paksimal pressure 3000 PSI untuk sahabat dan untuk angin yang kita sisakan yaitu 1500 PSI diharap dipumpah kembali supaya power dan akurasinya lebih jauh kembali oke terima kasih mas bos salam satu laras salam one shot one kill dari channel risjaya spot selamat 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 Terima kasih.